Marina Citi Batam Las Regasnya Indonesia Pusat dunia malam dan perjudian runtuh Sebelumnya diketahui, ada kota di Kepulauan Rio Marina Citi yang terletak di Tanjung Rio, Sekupang Batam, sebagian besar bangunannya bergaya khas Eropa Marina Citi mempunyai daya tarik fintech tersendiri Tidak hanya bagi masyarakat Indonesia, namun juga bagi Manca negara seperti Malaysia dan Singapura Saat itu, Marina Citi yang juga disebut Las Vegasnya Indonesia Sering dijadikan sebagai destinasi perjudian terbesar di Batam Dan menjalani gaya hidup hedonis penuh kehidupan malam Alasan aktivitas kasino yang selalu aktif dan hiburan malam yang memikat juga Menjadi alasan mengapa turis asing selalu ramai berdatangan Perjudian tersebar luas di sana saat itu, bahkan bagi sebagian orang Perjudian sudah menjadi gaya hidup masyarakat setempat Perekonomian Marina Citi berkembang pesat Banyak orang bilang, Marina Citi adalah Las Vegasnya Indonesia Ada banyak orang kaya di kota ini, bahkan tukang ojek pun bisa membeli mobil di sana Namun kejayaan tersebut harus berakhir, Marina Citi berhenti bernafas pasca Larangan bermain di masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhuyun SBG Kawasan ini tampaknya telah kehilangan dinamisme perekonomiannya Perekonomian amruk, sehingga Marina Citi tidak bisa pulih Kota ini dijuluki kota mati, karena hampir tidak ada penduduk yang tinggal di sana Kota besar ini juga menjadi tempat keberanian, karena dikenal angker dan menakutkan Geretan bangunan Marina Citi banyak, yang bergaya klasik Eropa, namun tetap kokoh Ini menunjukkan kepada para pemain keagungan kota surga ini Jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis